Dari kecil aku dibawa casting, naik ojek, naik angkutan umum, segala macem. Kamu tau gak cinta aku sampe pernah dimarahin sama fans aku tau? Oh iya? Mereka bilang, kenapa sih Kak Wilona gak pernah posting foto pake baju yang bagusan gitu atau beli aja gitu, barang-barang yang mahal. Mama aku tuh langsung bilang begini, Sa, di luar sana itu banyak orang yang lebih cantik dibandingkan kamu. Di saat itu kan semua pemeran utama tuh yang kayak Kak Asmiranda, Indoblasteran. Kita tuh berkembang gak ditentukan dari ras suku agama. Hai Pwellens, aku super excited to be here today. Karena aku beruntung banget kedatengan artis muda yang cantik, yang dikagumi banyak orang, dan tentunya kalo gak salah memiliki salah satu followers terbanyak di negara kita. Hmm siapa dia? Natasha Malona. Hai Pwellens, hai Cinta. How are you? Baik, kamu gimana? Baik, aku mau berterima kasih kamu udah nyempatin waktu kesini. Dan tadi waktu aku nyampe aku lumayan kagum, karena kamu mengingatkan aku dengan aku dulu yang kawal kemana-mana tuh sendiri. Aku kira kamu bakal bawa asisten, bawa tim, tapi itu cuma kamu dan driver. Itu driver aku tuh tim aku juga tuh. Iya, iya. Jadi multi purpose ya. Iya. Biar kerja gitu. Tapi aku super excited tentang topik kita hari ini, karena yang aku mau bicarain adalah, apakah ketenaran merubah kita, dan juga peran kaum minoritas di industri entertainment. Dan kamu sendiri tadi bilang di belakang kamera, bahwa kamu hampir-hampir gak pernah nerima podcast. Iya, emang jarang banget lah. Bukannya gak nerima gimana, cuma lebih banyak, tidak terlalu banyak menceritakan kehidupan. Right. Well, I hope today kita bisa ngulik-kulik hal-hal yang orang lain belum pernah denger. Aduh, takut nih dikulik Cinta Laura. Biasanya bertanya langsung setajam mungkin gitu kan. Ya udah, daripada kamu nervous, mending kita main game dulu biar agak... Ah, iya boleh. Kemanasan ya. Oke, oke. Game time. Oke guys, sekarang kita mau main cepat-tepat. Terakhir aku mainin sama Maudie, kita semua panik. Kita lihat kalau sama Natasha Wilona, Nah, apakah kita akan mendapatkan kepanikan yang sama? Siapa yang lebih kompetitif? I don't know. Are you ready? Ehm... Belum terlalu siap sih. Ini agak gedeg-degan ya. Kayak ada presionnya loh. Iya, jadi pokoknya ya... Gercep aja. Oke. I'm ready. Oke, let's go team. Binatang yang bisa hidup di dua alam, Bina makan? Oh, baby? Yes. Oh, aku dengernya oat baby. I'm too baby. I was like oat baby. Bener, aku tuh gak dikasetau cinta loh. Ternyata pertanyaannya tentang pengetahuan ya. Aku pikir tentang yang simpel-simpel. Oh, enggak, enggak. But you got it right? Oke, aku boleh ada bendera putih ya. Nanti kalau udah gak kuat. Boleh kan? Benar atau salah, pecahan umum 20 ribu rupiah memiliki warna umum? Salah. Tidak. Kenapa aku gak ngasih ini? Ada pertanyaan. Karena bahasanya terlalu baku, makes me very confused. Jadi kayaknya, kalau tiba-tiba pertanyaan bahasa Yunit, aku nih yang ngelag dulu nih. Sebutkan tiga makanan yang rasanya pahit. Pare, lemon, cengkez. A little bit pahit. It's like weird. Oke. Yeay. Akar 49. Sama dengan? Tunggu, aku sampai nabuk tangan dia. Gak apa-apa. It's okay. What is it? Tujuh? Yes. Guys, I haven't done math in a long time. This is embarrassing. Kalau Wilona punya uang 400 ribu, dan dia memberikan tiga buku-buku cinta Laura, berapa sisa uang yang diberikan Wilona sekarang? 63.000 rupiah. Gak bercinta untung aja. Ini bahasa Indonesianya gampang nih. Oke. Benar atau salah? Lontong adalah makanan yang berbahan dasar berat. Ya bener, kan dari nasi. Yang lembek. Aku malah gak tau loh. Try three. Oke, cinta hebat. Tunggu, kan tiga warna wangi. Ayo. She's so nice. Kayak gitu ya, silahkan. Silahkan, silahkan. Magicku. Merah, kuning, jengga gitu. Patrick Star adalah kartun yang berupai ditang lalu. Kalau Mickey Mouse adalah kartun yang berupai ditang lalu. Kalau Mickey Mouse adalah kartun yang berupai ditang lalu. Kalau Mickey Mouse adalah kartun yang berupai ditang lalu. Tunjukkan ekspresi kamu. Tolong lihat tikus. Oh, so cute. Enggak, enggak. That's animal abuse. But it's cute. Gitu. Jadi gitu ya? Walaupun tikusnya gede banget gitu. Paling aku hanya, ew gross. Gitu. Kalau gede banget. Kalau tikus New York, aku pasti, ew gross. Tapi kalau tikus rumahan, oh so cute. Emangnya tikus New York gede banget? Kotor, gede. Kok gitu? Silahkan cerita ini. Pada hari Minggu, aku turut air ke kota. Main galaman intimewa, aku duduk di muka. Aku duduk sambil Pak Kusir yang sedang bekerja. Apa pekerjaan Pak Kusir? Mengendalikan kuda. Ya? Isn't that a lyric? Like he's a horse, a chauffeur, apa sih? A horseman? Something like that. Siapa aktris Indonesia yang paling keren dan berinisial NW? Come on. Yaudah, aku jawabin Natasha. Wolona. Yeay. Nah mungkin dia ngomong itu tentang Nick Dede dia sendiri kan? Eh, tapi Nikita Willy juga NW. NW kan? Intinya guys, game ini adalah women support women. Sebenernya gak ada dari kita yang ingin menang. Tapi ini bukan soal kepintaran, it's just about having fun. Wadah, sekarang kita ngobrol-ngobrol. Ayo. Boleh banget nih. Ini makin dig-degan ya. Abis main ngobrol. Selamat pagi. 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 Tapi tau gak sih, biasanya orang yang kesuksesannya udah sekali berkamu memiliki yang namanya Star Syndrome. Dan sebenernya dengan ketenaran yang kamu miliki, sah-sah aja kalau mungkin kamu ngediva sedikit, atau mungkin agak demanding. Tapi selama ini apa yang bikin kamu bisa memaintain personality kamu yang humble ini? Gak tau sih, kalau di pikiran aku selama ini, aku cuma ngerasa banyak yang lebih sukses dan lebih hebat dibandingkan aku. Jadi kenapa aku harus ngerasa diri aku superstar atau ngerasa sangat tinggi gitu. Makanya mungkin itu kali yang membuat aku kayak ngerasa di luar dari pekerjaan aku, aku tetap Natasha Wilona aja gitu. Tetap ya biasa aja. Tapi ada gak sih didikan tertentu dari mama kamu atau kakak kamu yang bikin kamu ngerti bahwa setinggi apapun, setinggi apapun karir kita, kita harus selalu berbuat baik dan humble. Mungkin dari mamaku kali ya, karena dari kecil emang mamaku tuh selalu yang kayak ngajarin ke aku bahwa hidup itu harus selalu ngeliat ke bawah, gimana orang-orang banyak yang juga lebih susah. Jadi di posisi kita sekarang kita harus lebih banyak grateful. Terus juga mamaku selalu ajarin bahwa apapun yang terjadi, mau kita lagi kaya, miskin, kita lagi sukses atau enggak, jangan pernah merubah jati diri kita. Dan itu kali lah yang mungkin benar-benar aku pegang sepanjang aku berkarir di entertain. Suatu hal yang aku sadari untuk para artis-artis cilik atau artis-artis termaja, kadang-kadang jadi tulang punggung keluarga itu di satu sisi membuat kita bahagia karena kita bisa menolong keluarga kita. Tapi di sisi lain, pressure-nya juga sangat berat. Karena aku yakin sama seperti aku, Natasha dulu harus sambil sekolah, juga berusaha mencari jati diri waktu remaja. Untuk kamu, aku pengen tau kehidupan Natasha waktu baru mulai berkarir itu kayak gimana sih? Keseharian kamu kayak gimana? Gimana kamu sekolah, bersosialisasi dan kerja rasionya atau persentasenya itu kayak gimana? Aku tuh waktu mulai karir kan umur 8 tahun, itu kan aku masih banyak kan casting iklan. Lebih banyak kayak main iklan kan cuma sehari syuting beres ya kan? Jadi paling izin dari sekolah. Nah pas aku udah mulai mengenal FTV, kisah fantasi anak-anak tuh yang waktu itu pemain anak-anak semua, itu aku cuma ngambil 10 episode. Terus mamaku kayak kasian ngeliat pulang pagi-pulang pagi. Wow jadi dari kecil kamu udah pulang pagi? Aku udah syuting FTV dan ada satu film yang dimana jaman dulu kan entertain pulang paginya bener-bener di pulang rata gitu kan. Mau anak kecil, udah tua semuanya pulang pagi. Nah itu abis itu mamaku kayak gak tega karena aku gak pernah bolos sekolah. Jadi apapun yang terjadi aku pulangnya jam 3 pagi, jam 4 pagi, setengah tujuh aku masuk sekolah lagi. Akhirnya pas SMP kelas 3 aku terjun ke sinetron, itu tuh mamaku yang kayak akhirnya memberikan pilihan ke aku. Kayak kamu mau tetep di homeschooling atau kamu mau tetep sekolah biasa tapi ini ya kamu harus berbagi waktu istirahat dan syuting segala macem. Akhirnya aku mau memilih homeschooling. Dan itu membantu aku banget untuk yang kayak membagi waktu belajar, istirahat, tetep syuting, ngejar karir. Kadang-kadang orang kalo ngeliat dunia kita tuh mikir, oh enak ya terkenal paling hidupnya gampang. Tapi aku benar-benar bersama dengan itu. Kalo buat Wilona sendiri pernah gak sih ngerasa bebannya terlalu berat? Karena kamu kan ngehidupin keluarga tapi kamu juga masih kecil waktu itu. Terus kayak kamu bilang sebelum masuk homeschooling kamu tuh masih yang sekolah normal. Apakah ada tempat dimana kamu tuh yang, waduh ini bebannya terlalu berat nih? Enggak sih anehnya. Jadi ini salah satu kejadian lucu yang mamaku bilang. Dari kecil aku dibawa casting naik ojek, naik angkutan umum segala macem. Aku tuh satu-satunya anak. Kan waktu kita pergi casting kadang-kadang kita sering bawa temen-temen. Tau gak sih temen-temen kelas juga yang pada pengen ikut casting. Kayak bareng-bareng gitu kan. Ketama aku tuh aku tuh termasuk anak yang unik. Karena dari aku kecil aku gak pernah bilang capek, ngantuk, atau ngeluh. Jadi kayak saya bangun, langsung bangun gitu kecil-kecil gitu. Saya ayo mau take, langsung take. Dan gak pernah yang kayak komplain ke mama. Aku capek, aku ngantuk, aku lelah, aku mau tidur. Jadi dari situlah mamaku ngeliat bahwa ternyata ini anak emang begitu mencintai pekerjaannya. Makanya disupport terus. Jadi etika kerja kamu dari dulu udah bagus ya? Kayaknya karena aku melakukan pekerjaan yang aku cintai deh. Jadi aku gak ngerasa lelah atau tekan. Tapi ada sesuatu yang sangat penting yang kamu katakan. Dan aku pengen ngasih tau ke temen-temen bicara cinta. Banyak sekali jaman sekarang anak muda, apalagi Gen Z, apa-apa. Balasan kerjaan-kerjaan, apa-apa. Mental health, apa-apa. Ya ada sesuatu keluhan. Jangan salah ya. Mental health adalah sesuatu hal yang sangat serius. Dan tentunya kalau kita ngerasa emosi kita gak bisa dikontrol lagi. Dan kita merasa terpuruk, cari solusinya. Itu penting sekali. Tapi di sisi lain, kalau kita mau sukses, kita harus ngerti bahwa kerja keras itu gak ada yang namanya gampang. Gak ada yang namanya instan. Dan kalau kita pengen karir yang panjang, yang berkembang, kita harus siap. Gak ngeluh. Siap dalam kondisi apapun. Dan aku pikir kamu adalah contoh yang baik akan kualitas-kualitas itu. Jadi aku mau tepuk tangan dong dari belakang layar. Itu kenapa sampai sekarang kamu bisa sesukses ini. Karena ya itu attitude kamu yang bagus. Tapi mau nanya nih. You know. Sejak kamu meraih kesuksesan dan memiliki kebebasan secara finansial. Kamu ngerasa gak sih mungkin ada perubahan dari diri kamu dari segi mental. Atau dari segi bagaimana kamu ngeliat dunia. Karena kan gak bisa dipungkiri bahwa dengan kondisi finansial yang lebih kuat. Ya itu juga membuka kesempatan kita untuk traveling. Untuk belajar lebih. Untuk terekspos dengan informasi-informasi di luar sana. Aku ngerasa uang tidak mempengaruhi gitu. Tidak mempengaruhi bagaimana cara pandang aku melihat itu semua. Tapi lebih ke dulu mungkin aku harus ngelakuinnya dengan menabung setahun baru bisa aku beli satu motor. Sekarang mungkin aku bisa beli motor saat ini juga gitu. Cuma lebih ke waktunya aja sih. Kalau aku ngeliatnya ke arah sana. Karena emang dari kecil mamaku selalu ngajarin aku untuk hidup yang sederhana. Yang apa adanya. Yang maksudnya punya dan gak punya orang gak perlu tahu juga gitu. Oh itu sangat penting. Karena di era flexing jaman sekarang aku ngerasa banyak banget gak hanya selebriti ya. Content creator influencer. Apalah selebram. Kau tau gak cintaku sampe pernah dimarahin sama fans aku tau. Oh iya. Mereka bilang kenapa sih Kak Wilwana gak pernah posting foto pake baju yang bagusan gitu. Atau beli aja gitu. Barang-barang yang mahal. Lalu sampe aku dibilang dikirain aku tuh pelit atau apa. Oh iya. Iya. Terus aku kayak bingung kan. Karena ya event aku beli pun dan aku punya. Kan gak harus aku foto dan aku pamerkan kan sebenarnya. Sebenarnya buat kamu sumber kepercayaan diri kamu apa sih? Kalau buat orang lain mungkin mereka perlu beli barang mahal untuk ngerasa bahwa mereka keren. Tapi kalau buat kamu sumber kepercayaan diri kamu apa? Bagi aku yang membuat aku pede itu adalah karakter aku sih. Aku percaya bahwa mungkin yang cantik banyak, yang pintar banyak, yang sukses juga banyak. Tapi karakter kan gak pernah bisa dibeli dan tiap orang punya karakter yang beda. Nah mungkin poin plus aku di karakter yang aku percayai menurut prinsip hidup aku itu benar dan lebih baik lah setidaknya. Sebenarnya hari ini ada topik yang belum pernah aku bahas di Bicara Cinta. Dan kebetulan guest star-nya kamu. Jadi aku harap, aku gak tau ya. Ini boleh minum 18 dolar dulu nih? Tentu! Tentu! Sambil minum, aku mau sambil cerita sedikit nih. Oke. Jangan salah ya, aku rasa di industri entertainment kita banyak kaum minoritas yang sangat sukses. Kalau kita lihat yang keturunan Tionghoa atau Chinese misalnya ada Agnes Monica di bidang musik. Kalau acting ada Laura Basuki, Chelsea Olivia. Banyak orang-orang yang ya bisa dibilang idola banyak orang. Tapi gak bisa dipungkiri bahwa kalau kita pikirin siapa diva-diva atau divo-divo Indonesia pasti orang cenderung ngomongnya Rosa mungkin, Raisa, Reza Hadian, Dian Sastro, Christine Hakim yang jelas-jelas mereka bisa dibilang representasi kelompok mayoritas Indonesia. Waktu kamu masih kecil di tahun 2000-an awal, bisa dibilang belum banyak kaum mayoritas yang menghiasi layar kaca. Kamu pernah gak sih waktu masih kecil ngerasa insecure mungkin? Karena ngerasa, oh kalau aku nonton TV atau apa ya, baca-baca di media gak banyak orang yang mirip aku. Insecure sih anehnya gak pernah. That's good. Ini dari kecil pedanya udah ini banget ya. Enggak nih, cuma emang karena pertama kali banget aku terjun ke Enterprise, Mamaku tuh langsung bilang begini, Sa, di luar sana itu banyak orang yang lebih cantik dibandingkan kamu. Dalam fisik, kalau dibandingkan sama yang pribumi atau yang belas terang, udah pasti jauhlah berbeda. Terus secara kemampuan, pasti semua orang bersaing memberikan yang terbaik. Jadi saat ini apa yang kamu punya? Cuma karakter diri kamu. Kalau bilang, iya sih tapi karakter aja gak cukup. Berarti intinya kamu harus bekerja lebih keras dibandingkan mereka yang udah punya privilege. Berapa fisik atau misalnya privilege lainnya. Akhirnya dari situlah aku dari kecil itu udah terpikirkan di otak aku adalah oke. Aku mungkin biasa-biasa aja, tapi kalau aku bisa nunjukin kerja keras aku, gak mungkin orang gak akan mandang aku nih. Eh ternyata seiring berjanda waktu itu sangat susah. Terbukti yang kayak misalnya, aku pernah casting iklan 3 bulan, aku pergi casting depuluhan iklan, gak ada satupun yang dapet. Bahkan masuk nominasi aja enggak. Terus aku pikir ya udahlah. Terus aku coba casting-casting kayak ke berbagai PH untuk sinetron atau film. Gak ada yang kepilih. Kayak pastilah, cuma kan kita pasti berasa kan kalau lagi casting ada yang dikasih dialog, ada yang... Yaudah kamu foto ya, habis itu profil belum tentu direkam juga mungkin. Kerasa kehangatan dari casting directornya tuh kerasa ya. Pasti beda. Cuma aku gak sedih, habis itu paling kayak aku cuma cerita ke mama, iya tadi aku di casting tapi gak dikasih dialog, tapi yaudah gak apa-apa. Habis itu pergi lagi ke tempat lain. Dan untungnya di saat momen-momen aku gak pernah kepilih atau misalnya orang mungkin masih mandang sebelum mata aku, aku tuh punya mama yang selalu ngeliatin aku bahwa perjalanan kamu mungkin akan lebih berat dibandingkan orang-orang lainnya. Tapi tetep stay aja, bertahan aja dulu saat ini. Kamu ada gak sih insiden yang kalau kamu pikir-pikir kamu gak pernah bisa lupa? Insiden yang menunjukkan betapa susahnya sebagai kaum minoritas untuk bisa mendapatkan proyek. Sekarang beda ya, karena dengan K-pop, dengan K-drama, orang-orang lebih mengapresiasi kecantikan Asia Asia. Kayak Korea, japan, 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 japan. Tapi kan bisa dibilang dua ribuan? Belum gitu. Jadi setelah aku tuh sinatron pertama selalu jadi antagonis. Selalu punya peran jahat, peran jahat, peran jahat. Satu hari aku ngomong ke produsernya kayak, aku bilang waktu itu ke Papi Layo, aku bilang, Pih boleh gak Wilona dikasih kesempatan jadi orang baik sekali aja. Kalau seandainya anak jalanan ini gak bagus atau gak booming, taruh Wilona di second late lagi atau di perantagonis gak apa-apa. Akhirnya dikasih tuh kesempatan buat main. Itu tuh dek-dekannya yang kayak, ya Tuhan ini kayaknya adalah ujung tambah karir hidup aku. Karena yaudah kalau emang saat itu gak bagus kan, jaman dulu sinatron lumayan keras kan. Kayaknya udah kamu gak bagus langsung berganti yang lain. Eh puji Tuhan banget, tiba-tiba bagus. Tidak aku kayak, oh aku selamat dari ini. Aku suka yang kamu bilang bahwa kamu sendiri yang minta dikasih kesempatan. Dan aku kadang-kadang merasa bahwa anak muda tuh lupa, kalau kalian menginginkan sesuatu, hal tersimpul yang bisa kalian lakukan adalah bertanya langsung. Jangan pura-pura malu atau takut atau gengsi. Jika kamu mau sesuatu, go for it. Aku nanya aja yang kayak, karena bagi aku kan ya aku pengen coba sesuatu yang berbeda nih. Tapi aku tau sih bahwa aku belum punya nama. Dan di saat itu kan semua pemeran utama tuh yang kayak Kak Asmiranda, Indo Blasteran, Kanabila Syakib, maksudnya Indo-Arab. Jadi kayak aku udah mikir, wah kayaknya gak akan dikabulin. Terus tiba-tiba gak tau mungkin Tuhan menggerakkan hati produsernya, yaudah kita coba sekali ya. Tapi kalau enggak, walaunya jadi antagonis lagi ya. Terus aku udah yang kayak, yaudah aku berdoa siang malam itu udah segala doa, aku ucapin deh kayak. Tapi idol kamu, idol kamu sendiri, dulu siapa untuk entertainment? Salah satunya, aku pasti banyak. Siapa ya? Mungkin waktu aku masih kecil-kecil banget, karena aku pernah syuting sama Kak Chelsea Olivia, jadi aku pernah kayak berpikir, oh Kak Chelsea nih udah jadi peran utama, terus hebat, suaranya juga humble. Mungkin itu kali. Cuma saat yang berjanda waktu tambah gede, kayaknya saking fokusnya di karir, aku melupakan idol aku siapa, aku fokus di diri aku sendiri. Ya, yang baik-baik. Kamu membangun, apa ya, reputasi legendar kamu sendiri. Dan itu bagus. Kamu sangat gembira, jarang lo ketemu orang yang vibes positifnya kerasa banget. Kayak kalau tau gak cinta jadi ada hal lucu lain. Setiap kali aku ketemu sama temen-temen aku, maksudnya udah sahabatan lama, bertahun-tahun, mereka selalu nanya, kenapa sih Wilona gak pernah keliatan sedih, atau nangis, atau curhat ke kita yang kayak kesel atau sedih. Kecuali di sinetron ya nangis terus. Iya, nangis terus tuh. Terus gue kayak, yaudah apa yang mau disedihin kan sama hidup, saat ini lagi gak baik yaudah jalanin. Saat ini lagi bagus, yaudah syukurin. Iya. Jadi mereka tuh suka malah bertanya-tanya, kenapa pas aku misalnya diomongin orang, atau misalnya aku putus, aku tuh gak pernah nangis sama mereka, gak pernah sedih juga. Jadi dari situlah mereka kayak, aduh pengen deh kayak Wilona cuek. Soalnya kayaknya bukan cuek deh. Kemudian cuma aku berusaha ngeliat segala hal tuh dari sisi yang positif aja. Iya, iya. It's all about mindset. At the end of the day, seburuk apapun hidup kita, kalau kita bisa membentuk mindset kita, dan melihat sisi baik dari segala sesuatu, itu kehidupan lebih mudah. Bener. Bener. Kalau dalam bidang pekerjaan, menurut aku keren banget bahwa kamu sangat vokal. Ya, dan itu penting juga kalau kita... Lumayan sih kalau pekerjaan. Iya kan? Tapi kalau di hidupan kesehari-hari, atau mungkin di media, kamu ngerasa sih, gak sih kadang-kadang sebagai minoritas, kamu lebih segan mengekspresikan opini kamu, atau apa yang kamu rasa tentang suatu isu gitu. Bisa dibilang, aku emang hampir gak pernah sih komentarin tentang isu apapun, kecuali diminta vox pop sewartawan. Oke. Karena, at some point, aku sadar bahwa, orang-orang yang nge-follow aku, kebanyakan masih remaja banget. Dan mereka tuh bener-bener. Sampai detik ini, masih kayak 40% dari inside Instagram aku tuh 15-25 tahun. Wow, oke. Jadi aku sadar bahwa, mereka tuh di usia yang dimana saat idola mereka ngomong sesuatu, mereka pasti akan punya mindset ngikutin, atau merasa bahwa omongan idolanya benar. Right. Jadi untuk beberapa hal yang bagi aku, aku bukan ekspertisenya di bidang itu, tentang misalnya kesehatan, atau tentang politik, atau apapun. Aku lebih memilih untuk tidak memberikan komentar. Bukan karena aku gak punya opini, aku punya, tapi aku keep it for myself. Jadi isi Instagram aku tuh pure tentang, kalau gak selfie aku, kerjaan aku, atau gak orang-orang yang deket sama aku. Gitu aja. Nah, ini kan kelihatan kamu tuh passionate banget soal industri entertainment kita, apalagi film dan juga series. Kalau buat kamu sendiri, apa sih yang masih harus dikembangin, atau dirubah dari industri kita, kalau dari lensa kamu? Mungkin lebih ke mindset penontonnya sih, menurut aku. Karena industri kita udah sebenernya jauh berkembang sih, dibandingkan yang dulu-dulu ya. Maksudnya kita bisa lihat dari kualitas juga jauh berkembang, anak-anak mudanya juga lebih banyak yang berkarya. Tapi mungkin mindset penonton yang kita mungkin butuh waktu cukup lama untuk buat mereka mengerti kualitas yang baik seperti apa. Karena saat penonton kita udah punya mindset yang berbeda, pasti film-film kita juga akan meningkat kualitas. Produser juga akan lebih berani untuk spend lebih banyak uang untuk bikin sesuatu yang lebih bagus. Tapi untuk saat ini, bagi aku nggak bisa dilakukan sendirian. Nggak bisa cuma karena aku yang ngelakuin ini, atau aku yang ngomong. Tapi emang harus semuanya kompak, dan membutuhkan kesabaran dan waktu kayaknya untuk membuat semuanya kompak di satu suara. Kayaknya tanpa kamu sadari ya, kamu berkontribusi terhadap perubahan industri kita. Karena masih jarang banget kayak aku bilang minoritas keturunan Chinese yang dapat peran-peran utama. Kecuali ketika kamu bilang kamu Chelsea Olivia, mungkin Laura Basuki, dan ada beberapa nama-nama besar lainnya. Tapi kalau aku boleh tambahin ya, kalau aku pribadi waktu masih kecil, kalau nonton TV Indonesia, yang suka aku mempertanyakan adalah kenapa biasanya hari raya yang diselebrate di TV itu hanya Ramadan sama Christmas. Padahal kan Indonesia punya agama-agama lain. Sama dengan representasi minoritas lainnya, misalnya orang-orang dari Indonesia Timur, atau orang-orang dari pulau-pulau lain di Indonesia. Dan aku tahu sekarang kalau kita nonton film, udah mulai diselipin orang-orang misalnya dari NTT, atau dari Papua, atau dari Sumatera, orang-orang Batak gitu kan lagi ada beberapa film-film dari budaya itu. Tapi kalau dari aku sendiri, penting sekali selain meningkatkan kualitas juga benar-benar menunjukkan keberagaman negara kita di media. Supaya mereka tidak lagi termarginalisasi. Karena kan kadang-kadang kita, kenapa ada kebencian di dunia ini? Karena kita tidak suka apa yang kita nggak tahu. Saat ada perbedaan antara kita dan mereka, disitulah terjadi clash atau pertengkaran dimana kita ngerasa, oh kita yang paling benar, oh mereka yang salah. Jadi kalau dari aku, sebagai sesama teman entertainment kamu, selain kualitas, I hope ke depannya Indonesia bisa menunjukkan keberagaman yang sesungguhnya di layar kaca. Tapi terakhir Belona, aku pengen tahu dari kamu ya, kenapa kelompok minoritas harus meng-embrace diri mereka dan berani menjadi diri sendiri. Karena kalau aku lihat dari kamu, kamu nggak pernah mikir, oh aku minoritas. Kamu ngerasa, ya udah saya, just be yourself, let's go. Iya, tapi lucunya emang gitu sih. Kayak aku nggak pernah ngerasa diri aku kalau minoritas. Walaupun mungkin kenyataannya seperti itu ya. Aku buat teman-teman di luar sana, aku percaya bahwa karir, terus rejeki, terus hak bersuara, itu bisa diberikan kepada siapapun. Dan, aku juga percaya kalau, kita tuh berkembang nggak ditentukan dari ras suku agama. Iya. Jadi ngapain musingin hal-hal yang kayak gitu, ngapain punya rasa minder, untuk hal yang sebenarnya sama sekali nggak penting untuk saat ini. Karena untuk saat ini tuh adalah kualitas diri kita sebenarnya, kalau kita mau bertahan di dunia ini kan, yang begitu maju dan persaingannya berat. Mungkin, kalau puluhan tahun lalu, atau sebelum kita merdeka, atau misalnya zaman dulu Amerika masih rasisme dengan orang kualitas, mungkin, kita worry about it. Kayak, waduh jangan-jangan saya hidup, bentar lagi saya akan hilang nih, kalau memberikan suara aneh-ane. Tapi kan sekarang tuh, orang udah lebih banyak yang maju, lebih banyak yang open-minded. Dan, aku percaya bahwa nggak ada yang bener, dan nggak ada yang salah di dunia ini, apapun suku, agama, ras kalian. Cuma adanya, orang yang bener-bener pengen berbuat baik, atau orang yang pura-pura baik. Jadi jangan sampai kalian salah, memilih dan berpihak. Gitu aja. Wow, itu sangat cantik. Dan, sekarang aku, apa ya, nggak ada keraguan sedikit pun, kenapa kamu bisa punya fanbase yang sangat besar. Karena kamu inspirasi, dan kamu harus melakukan podcast lebih banyak. Banyak yang lebih banyak tau cinta sebenernya. Tapi, terima kasih banyak untuk waktu kamu, Wilona. Dan aku doakan kamu selalu sukses, dalam segala hal yang kamu lakukan. Amin. Dan mudah-mudahan kamu selalu jadi inspirasi, bagi banyak orang luar sana. Amin. Terima kasih, Cinta. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. guys. See you next week. Bye.